Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam semangat, salam sehat selalu Untuk putra putri, siswa siswi, SMKI KTB 1, kelas 12 Ketemu lagi dengan Bapak, dalam materi pelajaran Bapak akan menindaklanuti materi yang disampaikan sebelumnya Di mana sebelumnya Bapak sudah menyampaikan materi tentang Bagaimana cara membuat benda yang namanya bur Menggunakan mesin prais Sebelumnya Bapak sudah menyampaikan terkait mesin prais Linisnya, bagian-bagiannya sudah Bapak sampaikan, sudah Bapak jelaskan Bapak mengingatkan kembali bahwa mesin prais yang ada di hadapan kalian Ini adalah mesin prais universal Namun pada posisi sekarang Mesin prais universal ini disetting dalam posisi vertikal Karena mesin prais universal itu bisa disetting dalam posisi vertikal Dan juga bisa disetting secara horizontal Nah, coba kalian lihat perhatikan yang sana Nah, yang ini mesin prais universal yang disetting dalam posisi horizontal Biasanya adalah pembuatan Ronda gigi, meratakan permukaannya hebat Ini menggunakan sistem mesin prais horizontal setting Kembali ke mesin prais vertikal Di sini, di mesin prais vertikal Kita akan membuat baut Yang bentuknya seperti ini Dari bahan awal Bahan awalnya, bahannya seperti ini Kita menggunakan bahan aluminium atau durarium Ini bahannya Dari bahan ini dibentuk sampai seperti ini Tahapan-tahapannya nanti Bapak akan jelaskan Yang pertama Yang perlu kita ketahui dan kita pahami Bahwa untuk membuat benda seperti ini Yaitu ada peran serta komponen-komponen di mesin prais ini Adanya kepala pembagi Adanya eretan memanjang Dan juga nanti ada eretan melintang Serta ada kuas untuk menaik dan menurunkan posisi dari meja mesin prais ini Kalau masalah handle-handle yang tadi, kalian sudah tahu jelas tentang fungsinya Nah sekarang masalah untuk membentuk segi 6 ini Untuk membentuk segi 6 Kalian harus mengerti kembali masalah pelajaran matematik Bahwa suatu bentuk lingkaran itu adalah 360 derajat Sekarang sementara akan dibuat persegi 6 Umur persegi 6 Berarti dari bagian yang bulat ini Yang lingkaran 360 derajat ini Berarti harus dibagi menjadi 6 bagian yang sama Nah 360 dibagi 6 Jadi nanti masing-masing bagian Masing-masing bagian ini Itu adalah 60 derajat pada saat kita memutar bagian kepala pembagi Nah tolong perhatikan disini Yang ini Kesini Disini ada posisi Angka yang menunjukkan putaran Putaran dari keliling Keliling lingkaran itu 390 derajat Mulai dari 0 1, 2, 3, 10, 10, 20, 30 Sampai disini ada tulisan 360 Atau kembali ke 0 lagi 360 itu berarti kembali ke 0 lagi disini Nah Nah ini udah 350 Kembali ke 0 Artinya Itu 360 Nah Jadi Pada saat posisi awal Kita akan membuat bentuk persegi Yaitu Kalian harus ngerti ini Jadi pembagiannya nanti 60 Sudah beres 1 jalur Sudah beres 1 jalur Tambah lagi 60 lagi Sudah beres 1 jalur Tambah lagi 60 lagi Seperti itu Coba kita lihat disini Misalnya gini Pertama Bahan kita pasang Bahan kita pasang Seperti ini Kemudian posisi kita dekatkan Nah ini di dekatkan ke pisau Dekatkan ke pisau Nah seperti ini Dekatkan ke pisau Sampai dekat Nah udah dekat Nanti kita atur Atur Kedalaman pemakanannya Sesuai dengan hasil perhitungan Bahwa untuk diameter Benda sekian Nanti kedalaman pemakanannya berapa Sehingga menghasilkan pembagian yang sama bisa Kedalamannya berapa Caranya gimana Caranya dengan Menurunkan dan Dan menaikkan Posisi dari Handel ini Menurunkan dan menaikkan posisi Sehingga dia Akan menentukan Kedalaman pemakanan Seperti itu Ya Nah sesudah itu Nanti kita atur Seperti yang Bapak jelaskan tadi Udah kedalamannya Udah pas Baru kita atur Ya Makankan dulu Satu permukaan Dimakankan Udah beres Satu permukaan Termakan Dengan kedalaman Sesuai yang diiminkan Baru kita putar Sampai ke angka 60 Putar Ya Sampai ke angka 60 derajat Nih 60 Ya Udah 60 Kemudian Makankan lagi Makankan lagi Dia makan Udah selesai makan Posisi Dibalikan lagi Ke posisi awal Kemudian Kita putar lagi Tambah 60 Berarti menjadi 120 Putar Sampai ke angka 120 Ya Nah Terus Makankan lagi Terus Seperti itu Berulang-ulang Sampai dia ketemu lagi Ke angka 0 Artinya dia Udah satu Putaran Berarti Udah sampai 360 derajat Maka nanti Hasilnya Akan didapatkan Bentuk bagian Yang Sama Ya Bentuk bagian yang sama Seperti ini Ya Kalian bisa lihat Bentuk bagiannya Ini Nah Sudah Kita buat Bagian-bagian yang sama Hasilnya akan Seperti ini Nah Ini Ya Bentuknya sama Karena kita udah atur Ya 6 bagian yang sama Dengan kepala pembagi Masing-masing 60 derajat Ya Sehingga ada 6 bagian yang sama Persis Ya Dan Kemudian Langkah selanjutnya Kalau udah selesai Dari Mesin price Untuk menjadikan Umur Selanjutnya apa Selanjutnya Kita masuk ke Mesin Bubut Nah Kita masuk ke Mesin Bubut Masuk ke Mesin Bubut Dijepit Seperti ini Ya Benda yang tadi Dijepit Seperti ini Kemudian Nanti Dibor Ya Dibor Tapi sebelum Dibor Harus diingat Permukaan ini Harus kita ratakan dulu Sampai benar-benar rata Ya Udah rata Baru nanti Dibor Nah disini Tahapannya Bapak udah jelaskan Di pelajaran Busing Bubut Ya Jadi Di center Bor dulu Sehingga Posisinya Benar-benar Pas Kemudian Dibor Sesuai dengan Diameternya Diameternya Berapa Ingat Untuk Mengebor Diameternya Harus Ya Ukurannya Disesuaikan dengan Ulir Yang akan dibuat Untuk bagian Dalam ini Ya Jadi Kalau misalnya Ulirnya M Ya 12 Dikali Misalnya 1,75 Maka Ukuran mata bornya Jangan menggunakan Ukuran mata bor 12 Karena nanti akan Blom Ya Sehingga Tidak akan terjadi Drat Jadi harus Di bawah Dari 12,75 Ya Jadi berapa 12,75 Berarti 12 Ya 1,75 Dikurangin Ya Sebesar 1,75 Ya Berarti Sekitar Mata bornya Yang digunakan Adalah 11,25 Atau 11,50 Ya Atau Misalnya Disini 10,75 Ya Untuk menghasilkan Pokoknya Dibawa Dari Lubang Yang akan dibuat Ulir ini Itu ya Nah itu Sesudah itu Nanti dibor Ya Sesudah dibor Kemudian Sudah pas Kita potong Ya Nanti dipotong Sudah dipotong Nanti kembali lagi Dihaluskan Sehingga Hasil lainnya Seperti ini Ya Jadi hasil lainnya Seperti ini Sudah dibor Dipotong Kemudian Nanti masuk ke Ulir Ulirnya Bisa menggunakan Tap Untuk kulir dalam Kita gunakan Tap Pakai hand tap Ya Ukurannya Tadi misalnya M 12 x 1,75 Hand tapnya Yang sesuai Ya Sesuai tahapan Ada tap nomor 1 Tap nomor 2 Tap nomor 3 Maka hasil lahir Seperti ini Gitu ya Nah itu Bapak udah Langkah-langkahnya Udah jelaskan semuanya Dari mesin price Sampai Ke mesin bubut Karena mungkin Ada kaitannya Antara mesin price Dengan mesin bubut Hasilnya nanti Seperti ini Insya Allah Kalian juga bisa Ya Nanti Bapak Dampingi Pada saat kalian Mulai tahapan-tahapan Dari tadi Dari awal sampai selesai Sehingga kalian Semua bisa Mengerjakan Benda seperti ini Dengan baik Itu saja Yang dapat Bapak sampaikan Terkait materi Pembuatan Mur Seginam ini Ya Bapak doakan Semoga semuanya lancar Ya Kalian semuanya Insya Allah bisa Mengerjakannya dengan Sebaik-baiknya Itu saja Terima kasih Salam sehat Salam semangat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax